Assalamualaikum sobat semuanya kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini kali ini saya akan bagikan sebuah tips bagaimana membuat random text pada Microsoft Excel dengan menggunakan kombinasi 3 fungsi pada Excel yaitu index run array dan counter oke untuk bersikap waktu silahkan simak video ini sampai selesai untuk membuat random text kita paling tidak menggunakan dua fungsi utama yang ada pada Excel yaitu fungsi index dan fungsi run array fungsi index dimulakan untuk menarik data yang ada pada tabel sumber kemudian run array lah yang menciptakan range text secara acak sesuai dengan jumlah baris yang kita tentukan disini sekarang kita lihat fungsi index terlebih dahulu fungsi index disini akan mengambil data yang ada pada range dengan menggunakan posisi koordinat kolom dan barisnya disini misalnya jika kita ambil semarang maka kita bisa menggunakan baris ketiga kemudian kolomnya satu enter nah jika kita ingin membuat random text sejumlah baris data yang ada disini kita bisa menggabungkan fungsi index ini dengan fungsi run array jadi fungsi run array lah yang menjadi operan bagi fungsi index nah sekarang untuk menghasilkan text acak kita bisa mengganti bagian row yang ada pada fungsi index ini dengan fungsi run array pada rows di dalam fungsi run array ini kita bisa menggunakan jumlah baris data yang ada disini kemudian bagian kolomnya karena ini hanya satu kolom kita bisa gunakan satu kemudian minimumnya adalah minimum text yang akan dihasilkan disini bisa kita gunakan satu kemudian maksimumnya adalah sejumlah range data yang ada disini disini karena ada enam baris data maka kita bisa gunakan enam kemudian bagian integernya karena kita ingin semuanya tidak tampil secara keseluruhan maka kita bisa menggunakan satu beri penutup untuk fungsi array run array dan enter maka disini bisa dilihat gabungan fungsi index dan fungsi run array ini menghasilkan text secara acak sejumlah baris data yang kita buat disini jika kita buat disini 5 maka otomatis dia akan menghasilkan 5 baris data 10 maka dia akan menghasilkan 10 baris data tapi jika kita perhatikan ada sedikit kelemahan pada formula yang kita buat disini misalnya jika kita tambahkan list baru misalnya kota riau maka meskipun random textnya terlihat berubah kenyataannya kota riau tidak dimasukkan pada random text ini meskipun disini kita tambahkan 30 data misalnya 30 baris maka disini kota riau masih belum ditambahkan nah pada formula yang kita buat ini juga kita terpaksa secara manual harus mengisi jumlah data yang ada pada ring sumber ini nah untuk itu kita perlu formula yang lebih fleksibel yang lebih dinamis jadi berapapun list yang kita tambahkan maka otomatis akan ditambahkan juga pada random text yang kita buat nah untuk melakukannya kita terlebih dahulu harus membuat ring data sumber ini menjadi tabel Excel caranya disini di bagian header nya tekan ctrl T maka otomatis list yang ada di bawahnya terseleksi kemudian ok nah kemudian pada table design nya kita ganti namanya menjadi kota sekarang kita pindah ke formula yang kita buat kita edit kembali formula tersebut kemudian di bagian array nya disini kita ganti dengan tabel kota kemudian pada bagian max nya disini supaya tidak kita report untuk mengisi untuk menghitung berapa baris data yang ada disini jika sedikit mungkin masih bisa kita hitung tapi jika jumlahnya ratusan maka akan sangat mereportkan nah untuk itu kita perlu membuatnya menjadi lebih dinamis dengan mengganti bagian max nya ini dengan counta fungsi counta untuk menghitung jumlah cell yang terisi pada jumlah cell yang berisi data pada tabel ini counta kemudian value 1 nya kita isi dengan kota enter maka sekarang disini misalnya jika kita tambahkan kota riau maka kota riau otomatis ditambahkan pada random text yang kita buat misalnya kita tambahkan papua juga misalnya otomatis papua juga akan dimasukkan pada random text yang kita buat nah jadi dengan cara seperti ini random text ini menjadi lebih dinamis oke segitu aja tips mengenai cara membuat random text pada microsoft excel mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati